Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf karena Ibu Fajriya Usman, VP Vice President CSR dan SMAP Management Pertamina sedang berhalangan untuk hadir, begitu juga dengan Ibu Manager SMIPP kami juga berhalangan. Jadi saya mewakilkan, nama saya Nur Rizky Restari, biasa dipanggil Rizky, jabatan saya adalah Senior Officer 1 SMIPP PT Pertamina Persero. SMIPP itu kepanjangan dari Small Medium Enterprise Partnership Program. Jadi sebagai Pertamina, sebagai BUMN kami memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah diatur oleh Permen KBUMN. Kami menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat sekitar. Kalau CSR atau Corporate Social Responsibility kita biasa kenal dengan istilahnya TGSL Bantuan. Nah kalau SMIPP ini lebih sifatnya adalah TGSL Kemitraan. Jadi hampir mirip-mirip kalau diperbankan mungkin kita biasa mengenal istilah kur, kredit usaha rakyat. Nah kalau kami di BUMN kami menjalankannya dengan istilah PUMK, Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil. Nah untuk di Pertamina itu di handle di fungsi kami SMIPP. Baik, next mas. Ini adalah dasar-dasar dari kenapa BUMN harus menjalankan kegiatan TGSL. Selain karena memang berdasarkan Permen dan Undang-Undang tahun 2003 nomor 19 bahwa di salah satu tujuan BUMN adalah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil PUMK. Kemudian ini lebih detail dielaborasi melalui Permen-Permen KBUMN TGSL di mana Permen terbaru adalah Permen nomor 1 tahun 2023 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah ini adalah visi-misi target Pertamina yang terkait dengan TGSL. Kami sudah sebagai salah satu BUMN kami juga ingin membantu pemerintah dalam mensukseskan terkait khususnya implementasi SDGs atau yang kalau di Indonesia kita absorbnya sebagai TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah khusus untuk pihak PUMK ini fokus kami adalah di TPB 8 dan 17. TPB 8 tentang pemberdayaan masyarakat dan TPB 17 kita ambil poinnya adalah untuk go global. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu dari Kemendak, kami juga berupaya untuk membantu, mendorong para UMK yang menjadi mitra kami, yang menjadi binaan kami di Pertamina untuk bisa naik kelas terus part by part sampai nanti goalnya adalah bisa go global atau menjadi eksportir di Indonesia. Nextnya mas. Ini adalah sembilan, ada sembilan program utama pemberdayaan atau pembinaan PUMK di Pertamina. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi UMKM binaan. Jadi kami memiliki platform digital yang namanya Belajar UMKM bisa diakses secara free oleh semua UMKM di Indonesia walaupun bukan jadi mitra binaan Pertamina yaitu belajarumkm-pertamina.com. Di situ ada beberapa modul-modul memang tidak yang sampai advance, jadi ada pembagiannya, ada yang levelnya adalah basic, intermediate sampai ke advance. Untuk intermediate dan advance memang hanya bisa diakses oleh para UMK yang sudah menjadi binaan Pertamina. UMK binaan Pertamina itu yang seperti apa sih? Jadi ada beberapa kategori di kami. Yang pertama adalah memang PUMK reguler yang mendapatkan bantuan pinjaman modal dari dana TGSL Pertamina. Hampir sama dengan KUR, bedanya kalau di TGSL BUMN itu kami tidak ada bunga, adanya adalah istirah jasa administrasi yang dimana jasa administrasi ini sebenarnya di rolling lagi, diputar lagi untuk biaya pembinaan Bapak Ibu. Jadi pembinaan yang kami lakukan kepada UMK itu semuanya totally free, tidak berbayar. Bahkan ada beberapa yang kami memberikan reimbursement atau bantuan keuangan untuk para UMK supaya bisa ikut di pembinaan kami. PUMK reguler ini ada perubahan yang cukup signifikan sejak akhir 2022 dimana berdasarkan permente TGSL KBUMN sejak tahun 2022 akhir hampir semua BUMN sudah tidak bisa lagi melakukan penyaluran dana pinjaman modal kerja secara langsung. Jadi semua BUMN harus mengumpulkan, menyetorkan dana PUMK-nya kepada BRI. Kemudian BRI lah yang akan mencari dan menyebarkan dana ini ke para UMK-nya. Jadi di 2023 ini sudah diimplementasi hasil yang sudah disalurkan oleh BRI dari dana PUMK Pertamina adalah sebesar 141,9 miliar dan telah disalurkan kepada 5.116 mitra binaan. Sedangkan jumlah mitra binaan Pertamina sendiri dari sejak awal Pertamina melakukan penyaluran dana PUMK di tahun 1993 sampai saat ini totalnya sebesar 66 ribu UMKM dimana 50 persennya sudah lunas artinya sudah tidak ada kewajiban pinjaman tapi beberapa dari mereka masih menjadi kontributor sebagai narasumber kami atau menjadi motivator atau menjadi mentor untuk para UMKM kami yang lainnya yang masih menjadi binaan kami. 30 ribu lainnya sekarang masih aktif menjadi mitra binaan ditambah 5 ribu dari BRI berarti totalnya hampir 36-37. Namun memang tidak semuanya kondisinya baik-baik saja. Sama seperti kita kalau mempunyai usaha ada naik ada turun fasenya. Jadi banyak dari mereka memang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Mungkin yang lancar hanya sekitar 30 persennya. Namun kami sebagai BUMN karena PUMK adalah kegiatan TGSL kami tidak bisa serta-merta melakukan kegiatan penagihan seperti layaknya bank komersial. Jadi kami tetap harus melakukan pembinaan upaya-upaya pemulihan bagi UMK yang memang terkendala untuk pembayaran. Jadi kami lakukan juga pembinaan itu tidak hanya untuk UMK yang sifatnya lancar atau bagus tapi UMK yang non-lancar juga kami ajak dengan beberapa persyaratan. Misalnya kalau mereka diikutkan pameran berarti nanti let's say mereka dapat profit, profitnya kita minta untuk membayar cicilan. Jadi tidak diminta untuk kami tapi dikembalikan untuk pembayaran cicilannya mereka. Atau kami membeli produk mereka terus digunakan untuk menjadi souvenir di kegiatan-kegiatan kami atau diberikan kepada stakeholder atau dikonsumsi pribadi oleh para pekerja kami. Jadi banyak hal yang kami coba untuk melakukan pembinaan baik yang lancar maupun non-lancar. Kemudian yang program kedua adalah sertifikasi dan perizinan usaha. Ini kami sudah meng-encourage semua mitra binaan Pertamina untuk minimal sudah memiliki NIB. Karena ini juga merupakan salah satu program pemerintah agar semua UMKM sudah memiliki NIB. Kami fasilitasi, kami bantu mereka asistensi mulai dari pendaftaran sampai ke biaya pendaftarannya. Kemudian selain itu ada beberapa sertifikasi lain yang kita juga bantu untuk asistensi para UMK-nya ada PERT. Kemudian yang terbaru saat ini yang lagi sedang gencar adalah halal. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu dari Kemendak, ada kebijakan pertama pemerintah bahwa nanti kedepannya semua produk Indonesia khususnya yang food beverage harus sudah bersertifikasi halal. Either itu adalah halal yang bersifat self-declare maupun halal yang terdaftar di dalam MUI-nya. Nah ini dua-duanya kami coba fasilitasi ke teman-teman di UMKM. Dan yang terbaru adalah kemarin, tahun kemarin kami juga melakukan kerjasama MOU dengan Dirjen PEN dari Kemendak. Kemudian kami mengajak beberapa UMK yang siap go global, Bu, yang sudah kita ajak ke TEI untuk mereka mendapatkan pelatihan PPEJP. Kalau tidak salah sekitar 30 UMK. Jadi sebelum mereka ikut TEI, kita ajak mereka untuk pelatihan PPEJP itu salah satu upaya kami untuk memfasilitasi atau mempersenjatai UMKM yang bagus ini supaya punya daya saing kedepannya dan Alhamdulillah ada beberapa UMKM kami yang sudah melakukan ekspor. Salah satunya yang tahun lalu yang cukup masif adalah gula palem. Itu cukup besar Alhamdulillah dan semoga kedepannya juga semakin lebih besar. Kemudian ada digitalisasi marketplace. Ini sama sebenarnya. Cuma sifatnya kami tidak komersil seperti Tokopedia atau Shopee. Jadi kami punya namanya Pertamina Sme Expo, Small Medium Expo. Ini sebenarnya tadinya ini lahir sebagai jawaban, solusi yang kami tawarkan pada saat masa pandemi. Jadi pada saat masa pandemi itu hampir tidak pernah ada pameran yang bisa diikuti oleh para UMKM ini untuk memasarkan produk. Maka kami come up dengan waktu itu masih sifatnya adalah virtual expo. Jadi kita bikin virtual expo namanya Pertamina Sme Expo. Di dalamnya para konsumen bisa berbelanja. Nah sejak 2022 pada saat kita sudah mulai dilonggarkan untuk lockdownnya kita mulai bikin pameran offline-nya. Waktu itu yang pertama di FX Sudirman. Kemudian yang tahun 2023 kemarin di Gandaria City. Alhamdulillah responnya cukup bagus. Kemudian UMKM yang sudah onboarding di Pertamina Sme Expo juga cukup banyak, hampir seribu. Nah ini kami terus kembangkan, jadi kami terus melakukan pembinaan ke semua UMKM kami. Baik lancar maupun lancar, kita encourage mereka untuk mereka mendaftarkan diri di Pertamina Sme Expo. Pertama karena memang tidak ada biaya, beda dengan yang e-commerce yang harus ada biaya yang dibayarkan sebagai annual fee atau mungkin biaya pendaftaran seller. Nah kalau di Pertamina Sme Expo sama sekali totally free dan kami tidak mengambil margin sedikit pun atas biaya produk harga yang dijual oleh si mitra binaan. Malah kami akan memberikan banyak subsidi untuk promo-promo, ongkir atau apapun yang untuk membantu memboost up penjualan mitra binaan di digitalisasi marketplace. Jadi harapannya marketplace ini kami buat sebagai media belajar dulu. Jadi sebelum UMKM-nya terjun ke Tokopedia, ke Shopee, mungkin mereka takut mereka bisa masuk dulu ke Pertamina Sme Expo belajar bagaimana sih berjualan secara online. Nanti part by part kita kembangkan. Jadi dari Pertamina Sme Expo kalau mereka sudah oke kita ajak untuk ke Padi UMKM. Jadi di BUMN itu kami punya juga virtual marketplace namanya Padi UMKM. Di situ juga bahkan kami yang di korporasi kalau mau membeli barang, mau melakukan pengadaan apapun untuk kebutuhan kantor, juga kami melakukan procurement-nya, pembeliannya melalui Padi UMKM. Jadi kami ajak juga para mitra binaan kami untuk masuk ke Padi UMKM sehingga market-nya bukan hanya di Pertamina misalnya, tapi bisa ke BUMN lain di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga ada pembinaan berupa dukungan teknologi tepat guna. Jadi ini sifatnya seperti kami memberikan hibah, hibah bantuan alat untuk operasional kegiatan UMKM-nya kepada para UMKM-UMKM yang memang terpilih dan sudah terkurasi dengan baik. Jadi kami harapkan nanti dengan bantuan alat ini bisa memacu produksi mereka supaya lebih bagus lagi. Kemudian kami juga bantu mereka dengan publikasi UMKM kepada media kami buatkan mereka rilis-rilis atau peliputan profil atau melalui sosial media. Jadi Pertamina punya sosial media khusus untuk UMKM namanya Gen UMKM, ini ada IG, ada Youtube. Jadi selain IG yang Pertamina resmi kami juga punya IG namanya atgen underscore UMKM, di situlah semua postingan atau semua materi yang terkait untuk pembinaan UMKM kami masukkan di situ. Kemudian kami juga punya sosial media IG, Youtube, yang kami setiap bulan kami membuat program namanya Mobcast, mobile podcast UMKM, kami datang ke UMKM-UMKM yang bagus untuk membuat talk show, membuat sosialisasi, membuat seperti obrolan ala-ala yang sedang kekinian sebagai cara memotivasi UMKM yang lain supaya ini loh ada contoh yang berhasil, tips triknya gimana sih, nah kita share. Dan itu ditayangkan live biasanya, tapi setelah live-nya selesai pun masih bisa ditonton oleh UMKM yang lainnya dan setiap kami bersosialisasi ke daerah-daerah, kami selalu encourage UMKM kami agar nontonlah di Youtube-nya IG gen UMKM. Jadi kalau misalnya belum sempat nonton live-nya masih bisa ditonton, siapa tahu ada tips dan trik yang bisa digunakan oleh teman-teman UMKM yang lainnya dicontoh. Kami juga punya program namanya Grebek Pinky, itu juga di dalam sosial media di Youtube kami. Jadi kami kalau ini Grebek Pinky itu lebih ke mengkombain antara kegiatan UMKM dengan kegiatan bisnis Pertamina. Jadi kami mensosialisasikan ke para pengusaha bahwa kami punya produk-produk yang non-PSO. Jadi harapannya Pitra Binaan Pertamina bisa menjadi pionir atau sebagai mungkin istilahnya sebagai buzzer untuk agar masyarakat yang lain juga mulai berpindah menggunakan barang yang subsidi menjadi ke non-subsidi. Jadi kami datang ke Mitra Binaan kami, kami cek dia pakai enggak minimal at least bright gas ya, tabung gas pinking. Kalau mereka belum pakai, kita ajak mereka trade-in. Jadi tukarkan gas tabungnya 3 kilo menjadi tabung gas yang 5,5 kilo, nanti di trade-in. Terus kita pada saat program itu kami juga ajak teman-teman sales Pertamina untuk memberikan produk knowledge tentang produk-produk Pertamina, bagaimana menggunakan tabung gas yang aman. Kemudian juga masuk lagi ke dalam sharing session untuk UMKM. Kemudian selain itu kami juga punya wadah selain PUMK reguler, kami punya wadah yang namanya rumah BUMN. Ini sebenarnya memang penugasan dari kementerian BUMN, hampir semua BUMN mempunyai RBRB atau yang dulu kita sebutnya rumah kreatif di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah kebetulan Pertamina mengelola 30 rumah BUMN ini mungkin jumlah RBRB yang terbanyak dikelola oleh BUMN tersebar di seluruh Indonesia. Nah RBRB kami juga aktif melalui fasilitatornya untuk mengajak para UMKM melakukan sertifikasi, melalukan pembinaan, asistensi, pameran, dan bekerja sama dengan pemda-pemda setempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan UMKM. Selain itu kami juga punya program business matching, ini mulai dilakukan sejak tahun kemarin. Jadi pada saat pameran Pertamina Spekspo yang level nasional kami mengajak para bayar-bayar potensial bekerja sama dengan kemenlu dan kemenda kami ajak atas-atas seperdagangan duta-duta besar negara sahabat untuk datang ke pameran kami dan melihat ini loh produk-produk mitra binaan unggulan Pertamina. Siapa tahu mereka berminat atau mau membawa ke luar negeri. Dan alhamdulillah tahun ini KJRI New York juga sudah berencana untuk mengajak kami bekerja sama mengkurasi produk-produk unggulan Pertamina untuk dibawa ke New York. Kemudian kami juga punya pameran, jadi pameran ini tidak hanya pameran yang diselenggarakan oleh Pertamina, tapi kami juga join ke pameran-pameran yang bagus dan kita mengajak para UMKM kami untuk free ikut di situ. Yang terbaru kemarin Inacraft, kemudian ada Dawafes yang sekarang juga masih berlangsung di gedung Kementerian Keuangan dan Napala dan yang cukup besar memang TEI. Jadi TEI itu buat kami ini menjadi satu pameran B2B yang kami mengkategorisasikan level internasional karena mostly pembeli-pembeli atau bayar-bayar yang didapatkan oleh UMKM kami pada saat TEI itu dari luar negeri. Tahun lalu kami hampir bisa 30M, baik itu transaksi saat TEI maupun order-order yang masuk setelah TEI itu hampir setelah kami kalkulasi hampir 30 miliar. Jadi ini kami masukkan ke dalam salah satu agenda pameran besar kami setiap tahun selain kami juga berpartisipasi ke pameran-pameran internasional. Nah tahun kemarin kami join di salah satu juga programnya Kemendak, pameran di Cina, Chai Expo. Itu juga salah satu pameran internasional yang cukup reguler diselenggarakan tahun lalu itu sudah ke 20 kali dan tahun depan insya Allah kami juga berencana untuk ikut lagi karena memang pada saat dimasukin di Ibu retail customer-nya Cina itu cukup menjajikan besar sekali. Ah iya benar Bu, rasanya itu pas saya masuk itu kayak ngerasain PRJ versi indoor. Jadi orang-orangnya itu sebanyak PRJ cuman karena tempatnya itu di indoor seperti JCC jadi lebih adem. Tapi orang-orangnya banyak bahkan ada satu hari di satu hari terakhir itu pemerintah Nanding meliburkan semua kantor disuruh datang ke Chai Expo itu. Jadi hari pertama mereka disuruh bayar 200 yuan, hari kedua bayar tiket masuknya 100 yuan, hari ketiga diturunin lagi 50 yuan, hari keempat free. Tapi memang waktu pameran di sana tidak selama di Indonesia. Kalau kayak Inacraft kita bisa dari pagi sampai malam di Inacraft, tapi kalau Chai Expo itu totally hanya jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan itu kita bersaingnya dengan banyak pavilion negara-negara ASEAN. Nah waktu saya join di Chai Expo tahun lalu saya pengen tahu pavilion negara lain itu seperti apa. Apa sih produk-produknya ternyata tidak jauh beda apalagi Vietnam dan Myanmar. Itu mostly hampir sama, kerajinan rotan, ketak, pandan, yang di model kayak home decor gitu, Bapak-Ibu itu diminati. Cuman memang unggulnya di kita, di produk-produk Indonesia tuh finishing yang lebih halus. Jadi kalau saya datang ke Vietnam, saya pegang tuh kayak piring rotannya itu masih ada serabut-serabutnya, kasar gitu. Kalau di Indonesia yang dibawa oleh Mandiri atau Pertamina tuh jauh lebih halus. Cuman memang masalahnya di harga. Harga kita memang lebih tinggi dari mereka. Jadi pas saya tahu, coba tanya kenapa, karena memang mereka ngirim ke Chinanya itu by darat. Kargo darat mereka 2 jam sudah sampai di China. Sedangkan kalau kita harus lewat laut, lewat pesawat yang itu sangat menaikkan budget sekali gitu. Dan padahal banyak yang meminati. Jadi kemarin saya didatangin juga oleh salah satu retailer. Jadi dia kayak punya toko oleh-oleh di 10 apa 20 bandara di China gitu. Terus dia pengen jualan produk Indonesia yang orang sekali lihat tahu ini dari Indonesia. Nah itu yang tantangan kita, karena banyak pengunjung yang datang ke booth kami, nanya-nya ini produk Thailand ya. Jadi kerajinan anyaman dari Balikpapan, dari Dayak itu dikira anyamannya Thailand. Itu yang PR kita, bagaimana kita bisa membuat suatu produk yang orang sekali lihat tahu itu dari Indonesia. Yang kedua memang adalah price sensitive. Retailer, konsumen di China itu sangat price sensitive. Bahkan harga produk 10 yuan yang literally 20 ribu itu aja ditawar. Kalau gak ditawar itu mereka kayaknya gatel Bapak Ibu si China itu. Kalau gak keluar habis nawar itu kayak gimana. Saya bawa satu kalung mutiara. Saya hitung full mutiara laut itu 27. Harganya kalau gak salah saya jual itu sekitar 3.900 yuan. Ditawar 1.000 yuan Bapak Ibu. Saya muter-muter di pameran gak ada mutiara laut 27 biji dihargain 1.000 yuan. Habis itu saya tahan, saya gak mau. Sampai hari ketiga datang ibu-ibu pengen beli. Kekeh banget. Tapi dia mau belinya 3.000 yuan. Gak mau naik dari itu. Saya kasihan. Saya kasihan sama UMK saya. Sedangkan saya kan tidak punya target sales ya. Gak laku pun saya bawa pulang juga gak ada yang rugi. Maksudnya UMKM saya juga gak rugi. Dia bisa jual lagi di Indonesia yang saya yakin Bapak Ibu kalau datang ke pameran gak akan nawarnya sejahat itu kan ya. Kalau di pasar Indonesia ya. Jadi saya gak mau. Ibu-ibunya ngomel segala macam. Ngomel saya gak mau. Dia nawar pakai. Saya beli ini dapat ini ya. Gak mau saya. Sambil saya telpon ke UMKMnya. Dia akhirnya mau nurunin nih UMKMnya. Yaudah mbak jual aja deh 3.000 yuan. Tapi sayangnya kekeh dan akhirnya ibunya ngalah. Beli 3.100 yuan sesuai harga saya. Dan itu salah satu apa namanya translator saya dari China sampai bilang. Kamu bisa negosiasi sama ibu-ibu dari China. Itu hebat katanya. Karena ibu-ibu dari China itu konsepnya adalah best deal. Dia gak apa-apa bayar mahal kalau dia anggap itu best deal. Dan best dealnya dia adalah dia bisa nawar. Itu salah satu tantangan yang jadi pelajaran berharga saya kalau bawa produk Indonesia ekspor ke luar negeri itu sebenarnya bukan masalah produk kita kalah enggak. Produk kita dari segi kualitas bagus. Tapi memang segi price itu yang sangat-sangat menjadi tantangan kita. Apalagi Vietnam dan Myanmar. Myanmar mostly sama. Rotan, ketak, pandan itu sama mereka. Kemudian yang terakhir kami punya coaching dan competition. Jadi coaching itu kami punya satu rumah pembinaan level nasional yang kita sebutnya adalah UMK Academy. Di sini lima bulan UMK-UMK yang sudah dikurasi level lokal dan regional kami kumpulkan secara nasional. Dia ada intensive coaching dan ada intensive mentoring selama lima bulan. Dan dia dibagi sesuai kelas UMKM-nya. Bisnisnya ada go modern, ada go digital, go online, dan go global. Selama lima bulan digodok, dikasih PR, dikasih pembelajaran, dikasih mentoring. Di akhir lima bulan kami analisa mereka kalau mereka sudah lulus berarti mereka siap untuk tahun depannya diajak ke pembinaan yang lebih tinggi. Selain itu kami juga punya competition namanya Pertaprener Aggregator. Jadi dari champion-championnya UMK Academy ini khususnya yang UMK Academy go global, kita tantang mereka bikin proposal bisnis. Bagaimana mereka tidak hanya menjadi UMKM yang jualan produk mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi UMKM yang mengintegrasikan UMKM-UMKM usaha lain-lain yang di sekitar mereka di dalam lini bisnis mereka. Jadi mereka menjadi integrator dari bisnis-bisnis lain. Itu yang kami tantang mereka untuk menjadi istilahnya entrepreneur next, tingkat lanjut. Jadi tidak hanya mereka sukses sendirian tapi mereka mengajak teman-temannya yang lainnya untuk sukses bersama-sama. Nanti pemenangnya kita kasih mereka bantuan alat teknologi tepat guna sebesar maksimal up to mungkin 100 juta. 50, 30, 20, jadi tidak berupa uang tapi kita tanya mereka butuh peralatan apa, butuh modal berupa teknologi apa yang bisa membantu untuk kelancaran produksi mereka ke depannya. Ini program-program dari PUMK Pertamina dan harapannya semoga ini untuk tahun depan bisa jauh lebih bagus dan bisa dapat memfasilitasi banyak UMKM untuk maju bersama dan naik kelas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.